Sedara jenazah Azra Nabila, mahasiswi IPB yang hanyut terseret banjir di kota Bogor selasa lalu akhirnya ditemukan tim SAR. Jenazah ditemukan di kanal banjir Barat Jakarta setelah terseret arus sejauh 30 km. Jenazah Azra Nabila, mahasiswi Institut Pertanian Bogor yang terseret banjir di Bogor 5 hari lalu ditemukan di kanal banjir Barat Jakarta Barat minggu pagi. Penemuan jenazah mahasiswi berusia 20 tahun ini sampaikan Dinas Tata Air DKI Jakarta pada polisi. Bora menerima informasi dari Dinas Air ditemukan sesosok jenazah yang tersangkut di Kali Kanal Barat dekat Siset City. Kemudian dari Posek Tambora kami menghubungi BPPD dan Basarnas untuk melakukan evakuasi jenazah korban. Dan setelah berhasil dievakuasi dari ciri-ciri korban menggunakan baju dan gelang berjari selamin wanita. Basarnas TKI Jakarta menyatakan jenazah yang ditemukan memiliki ciri-ciri yang sama dengan jenazah mahasiswi IPB yang dilaporkan hilang. Dengan lokasi penemuan di kanal banjir Barat, radius penemuan jenazah dengan lokasi hanyut sejauh 30 km. Kita sudah berhasil mengevakuasi korban dengan ciri-ciri yang diberikan oleh POSKO yang ada di Kota Bogor hampir sama dengan apa yang kita temukan di Kali BKB ini. Berarti radius dari sana ke sini berapa ratus meter Pak? Untuk radius kurang lebih 30an kilometer dari lokasi kejadian. Berarti kemungkinan hanyut sampai ke sini Pak? Ya kemungkinan hanyut sampai ke Kali BKB. Salah satu korban ikut membenarkan jenazah yang ditemukan adalah rekannya Azra yang dipastikan dari ciri-ciri gelang yang dikenakan. Ciri-cirinya ya Pak sebenarnya itu ciri-cirinya itu sama. Dia ada gelang warna merah sama putih di tangan. Berarti itu valid? Valid Pak. Sebelum serahkan kepada keluarga korban, jenazah dibawa ke rumah sakit Cipta Mahon Kusumo untuk keperluan otopsi. Sejumpa persiapan lakukan keluarga korban untuk proses pemakaman jenazah Azra Nabila di Bogor, Jawa Barat. Tim Sargabungan sebelumnya melakukan perjalanan korban dengan mensuri lokasi pertama kali hanyut hingga ke aliran sungai. Detik-detik Azra Nabila terseret banjir sempat terekam oleh warga yang ada di sekitar lokasi kejadian. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV